selamat menikmati selamat menikmati menerima penting daripada pun ini tersatmaku dharma wacana yang ada empu yang suka semua bang banget hal ini penting untuk menikmati terlebih dahulu pertama dalam hal ketika 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 nabi untuk patut pendam nabi patut siapa nabi untuk penjuru duit kepingkali umat sedarma mungkin hal ini sangat penting dalam hal tidak kalau perbuahan presiden tidak kalau manusia wantah ini wastanya dan presiden untuk mendewanya ini ini banyak duit patut tidak kalau umat sedarma matur matur tidak kalau wantah jadi nanti ini atau ini peturunan patutan ini ini ayah dan peturunan jadi manusianya tetap dalam hal untuk manusianya pun ini jadi baru mau dia kalah saja padut yang sering tidak tidak ini ampura santukan ini singkat mantan baik kita langsung langsung aja jawab ya supaya enggak pantan tumpang tindih nih eh ya begini untuk bayang-bayang caru selama ini terabaikan usai kita mengaturkan caru nyomio buta kita abai apa fungsi bayang-bayang atau layang-layang bikin apa namanya bayang-bayang layang-layang masih normal saya di Bangli sering Hai nah jemaah bayang-bayang caru nih Nabi moseknya tentu tuh kulit siap Oh kelihatan siapa itu enggak benar tuh dia mau belitan kan gitu ada nih di Bangli dong enggak bisa sudah membuat ke Bangli enggak lebih Bangli tak Bumai sepuluhnya itu nah apa artinya bayang-bayang kenapa dibuka ketika mencaru kerbau tuh dibuka kita tahu bahwa sebenarnya waktu tawur tuh menarik energi matahari maka upacara tuh teknologinya agama maka kalau dia kerbau berarti hitam hitam itu kan menyerap panas yang luar biasa apalagi siang hari kita menggunakan pakaian hitam ya ditarik energi matahari matahari jadi dalam permainan apa alam ini bersifat asam PH nya kemudian matahari bersifat basah asam ketemu basah maka netral lah itu sebenarnya kita nggak nyampe ke teknologi itu Hai maka dengan demikian energi yang sudah ditarik lewat matahari itu oleh bayang-bayang hendaklah dipendam tapi ada yang bilang Nadi nanam bebangkahan di pura itu Hai itu tidak lagi bebangkahan karena kita sudah melakukan puja mapepada puja pati kawenang Hai jadi tanam go Hai yeh ditumpuk lagi diru bawa tapi hati-hati kalau memang nanti baru setelah bahagia pulau kerti akan dilakukan paling sini kopi sambahan kopi bubuk itu supaya dia enggak bau dan wihwaho mobiokale sebenarnya upacara medewasasi untuk dirumah kan tidak besar Hai memang secara hukum agama mengatakannya subo mobiokale nak kango mereka ditu tapi saya mengatakan belum selesai karena dalam konsep perkawinan di Hindu itu ada empat yang harus disatukan Sam graha anak tinggal satu rumah untuk tinggal satu rumah anak sanggama biokale kamu bang kamu petak disucikan Samana satukan ideologinya Sam yoga satukan spiritnya haruskah upacara kita wihwaho besar dengan ayaban bebangkit pulau Gembal sendiri tumpang lima gen isen tebasan nganten Hai permasalahnya bukan Banten tapi pesta nampah Banyar ini penting Hai itu kan kecil itu tumpang lima bang pejayaan-jayaan isen saut nganten sin pegat semayapati isen tebas pewarangan Hai bisa maka dengan demikian sebelum acara hari Hai orang yang ngantian dulu tataban nepang udah diem ke pura Hai belah perlu pejati kena dibangku Hai Ian Mulan singlah Oh ya pesaksi kedewa ini yang penting nih Bumadhan Sam yoga Hai menyatukan mentalnya Samana Sam tadi bergabung artinya Hai sama dengan bahasa Inggris selebihkan besi Sam Sam eh saya penikahku berikan mereka jalan keluar Bang ayahnya paling jenis tumpang lima bayar paling jenis tumpang kedua-dua kan pejati ya kena pejati besi besi ikan sudah mempesaksi selesai dah Oh ya itu aja kau repot Hai naraga dibalik tersong cumuh nenek dadi masuk ne dadi masuk ne dadi masuk ne dadi masuk gitu ya gue ya tapi kadang-kadang kan di desa sumber gunjeng tinggi lemen singman selera sang penguasa cek peleh itu agama selera mereka itu cobalah sekarang kita buat jalan keluar sehingga umat tidak berat Hai Mari beragama yang enak tapi jangan beragama se-enak selesai aja eh Mun silahkan yang lain segera nampur nah dengsi nunas petunjuk sekaligus penugerahan terkait kaitannya karya gomiki saran pitrayatnya bergema dan bergema kaitan ini saran pitrayatnya eh eh ada beberapa masyarakat kita eh kuburan ini adalah kuburan milik desa ini yang pertama kuburan kuburan setroniki milik desa artinya tergabung di seluruh jumlah penduduk desa dan keten ketika melaksanakan karya agung niki wenten acara terkait masalah punapi untuk menghidupan bersih ringkuburan minimalnya kersetra tapi ada hal yang terlupakan oleh kita bersama bahwa kuburan niki wenten di luar hindu yang memang terkubur ring setre setre nya hindu setre kita hanya satu setre di SB13 puniki pertama adalah dumun nawagiti yang kari alit SMA wenten penembakan misterius Niko yang belum kita sikapi bersama kedua wenten kuburan orang Buddha yang kebetulan sampai sekarang masih mumpung durung terlambat Hai nunas penugrahan ring-nya linksir penapi untuk pemargini mengdebeceh untuk karyanya esok semua sepon niki CGT itu udah Ula pintu ne mati itu bansa ngobri pindah ya dikeluarkan dari kuburan kita di sebelah jangan di tempat yang lain sapuh ya kan sengoyong dikubur lagi di sebelah kan kubur jakliu kan jakliu ngelahan kalau sudah jakliu kita punya pembagian nggak AOR ini lagi kengkean orang yang kubur dari besi AOR sementara harus minci panca ketirdon harus memang panca datu disetre pangjelas wilayah teritorial karena konsep kita setiap wilayah harus dijadikan mandala coba aja kuburan secara data dan fakta tapi secara ritual kan belum kuburan tuh nggak mesiket nge mandala tuh mau bumi sudah malut disetre makanya harus dijelaskan sama pemerintah jangan awor dengan yang lain walaupun warisan sekarang kita mulai tertibkan pada bagian mana kita dapat kadonga bedik kita kan nggak pernah kekurangan kuburan karena kita akan ngaben dipisah dia jadikan dia mandala iya biar sebelah minta itu maka kalau ada kuburan orang lain di wilayah kita kalau sudah kita jadikan mandala kisya dulapin abu ke tempat umum kan selesai jangankan atmo bertaruhnya udah ngatur betul nggak tinggal ngulapin doen bangi lelaban makisit niling dini jengnya iya sesana itu sehingga kita membuat mandala pangsekan sukat tapi mohonkan kepada umat lain agar tidak menggunakan kuburan kita bahwa begini lho pak bapak kami punya acara tersendiri kalau bapak masuk ke kuburan kami bapak jadi Hindu sehingga itu dia iya paknya sampaikan sama mereka kalau dia masukkan ke kita jadi bapak ikut jadi orang Hindu sehingga karena kami punya cara tersendiri dalam rangka membangun kuburan eh iya itu caranya apa kita kan bicara kuburan nggak usah bicara yang di sekarang ya yang mengkingsan di sekarang itu sebenarnya apanya yang dikingsanin jasadnya apa rohnya bagi roh yang belum disucikan nukasina ngeprete mau mengkingsan di pertiwi mau mengkingsan di geni mau mengkingsan di toyo tetap rohnya dikuasai oleh prajepati maka ketika ngulapin tidak mesti wajib anda ke segara tapi ngulapin di prajepati karena dia penguasa roh kotor ini yang kurang pemahaman iya iya sampai nanti iya silahkan yang lain terima kasih terima kasih dibi tukang sunari apa fungsi dan manfaat sunari dalam konteks tingkatannya apa saja wajib masang sunari ditambah lelucon lagi kenapa di sunari wenten pepinankera tidak bisa diganti dengan gajah saja karena di lampung ini buminya gajah niki nomor satu singkat yang nomor dua mohon dipertegas nge palsapah dan pemanfaatan isin nalas isin tukan nge isin tegal dikali pemargi pacara kadini ke kadini ke yang ketiga pura kita ini kan sudah dibangun dari jaman transmigrasi akeh sampun waster waster yang menggudang di jeruan niki yang dalam proses kebersihan dan kesehatan ini kayaknya sudah tidak masuk di hati yang ketiga niki penafian tuh gitu nge biar ada pemahaman tanpa dikiring semuanya oke sampun nike mantan apa arti kata sundari bukan pemain kroncong sundari sukocok ya ya kata sundari bukan sundari basu wasundari wasu itu binatang dari itu penyangga kata dari khasan sekerta kata wasu pasu binatang ya ya ke sidi basundari kata sidi itu artinya tanah itu untuk pertiwi 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 sariram dewi catur dewa maka sakti catur rasra mebetari siwa bumi masih di tempur aneng basun dari jadi unsur pertiwi ya nah sekarang mengapa kita membuat itu sunari itu dari bambu dibuat lubang dengan baranekaragam ada yang segitiga ada lingkaran segi empat dan ada tata acara ada ongkara dan sebagainya seperti saya omongkan tadi bahwa bantan itu berasal dari bawah untuk naik karena bantan telur dewan bantan Dewi tapi nih maka setunggil kita akan sudah not again maka harus masang sunari kapan kita upacara mengguna sunari kalau sudah upacaranya nyatur kalau hanya nyatur rebah ya cukup satu tapi kalau sudah upacara seperti ini padudusan agung menawarat ngidar buah no sunari ya kemudian apa yang di atas kerang apa apa kera apa semal apa apa itu kera apa itu kera kera adalah monyet rajanya monyet adalah kapiwara 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 artinya marut angin maruti maka disitu berisi pindakan jadi bagaimana upacara mentransen dari panca maubut sampai ke apes sabda penghalusan sublimasi namanya itu menek nek bantan sehingga ada orta memeguh wohan oposirekang nangun karyo mareng nini mareng kampung swastika buwana teko widya darowidya dari kone ini terus ingat lihat itu kan pengharapan kita nike nike memberitakan apa nike pak prajuruh kemudian nilai isen tukad isen pasek di peselang tuh ketika proses penciptaan semua isen nenggumi tuh isen pasek isen gunung isen alas maka dalam dialog ya saking nip wakaniru sang wawudatong berdasarkan lontar yang saya miliki lontar pejijiwan untuk kedewa harus dari mahameru untuk kemenusan baru dari majapahit atau singosari ini sering tertukar berdasarkan parandia karya apa kekendewa ni rauh maaniru agawai bumi ngai bumi apa isen neng bumi apa isen neng bumi apa isen neng bukwe segaru gunung wano menusa itu disebutkan nanti perhatikan dengan baik itu itu namanya dialog spiritual namanya pejijiwan karena ditanya isi bumi ya jelas isen pasih isi jung masafisi perahu isen gunung isen 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 tukar maka itu pak ini wasra kan apa barang bekas kalau memang sudah nggak kepake tunaset itu lebur selesai udah tumpuknya ngosarang tikus tadi apalagi Prado sebulonot gitu nih nah jadi dengan demikian tuh sarana sanggerah kose bisa segera diadakan kalau memang sudah tidak dipungsikan masing apa numpuk barang-barang yang tidak berguna sama ngga pak nge silahkan yang lain langsung saja nih gini nge to the point saja mengingat waktunya dan ditumpuk juga schedule nya banyak ya ah ya yang pertama tentang junta ke junta ke terutama kalau kita ada yang meninggal dunia kadang-kadang kan kita sering nah sering tadi membakti dombakti ngalahin nangi kadang-kadang dalam hati kita juga dari anak-anak kita juga memberikan penjelasan kita serba salah karena di saat kita sedang butuh penguatan sedang butuh mengikhlaskan itu sebenarnya kita butuh bimbingan dari yang itu sang yang video itu kalau persi-persi tiang tapi tiang belum paham tentang sesuai sastranya tuh seperti apa sebenarnya jumta ke ini apakah benar kalau kita habis apa bersentuhan dengan orang yang meninggal kita tidak boleh melakukan trisanya atau sembahyang di sanggah kita itu yang pertama kemudian yang kedua ini tentang pembangunan sanggah atau merajan yang tanyakan kalau rumah kita rumah tingkat nah ini apakah sanggah kita juga harus posisinya di atas boleh gak dibangun di bawah itu pertanyaannya artinya langsung tidak perlu ditingkat yang ketiga ketiga ini mungkin ini pertanyaan saya beda dari topik ya tidak apa-apa ya karena jadi undek-undek saya kalau saya ke Bali atau kemana itu jarang saya menemukan daksinolinggih di mobil tapi kalau di sini kalau kita beli mobil baru maupun beli-beli second selalu kita ngelingyang daksinol nah ini sebenarnya menurut sastra yang benar itu seperti apa karena pikir-pikir di dalam mobil kadang-kadang ada daksinolinggih dipinjam sama temen dipakai hal-hal yang gimana gitu mobilnya kadang-kadang di hati kita juga merasa tidak nyaman gitu yang terakhir ini ini permintaan sebenarnya karena yang suka nonton youtube kalau bisa idempu punya channel sendiri jadi kalau kita komen bisa ada yang dibalas biasanya kuwira aja yang nge-upload di youtube kalau kita komen nggak dibalas-balas ingin tahu ini maksudnya gimana gitu nggak dibalas itu nge cukup semua diang sinop untuk paramu santi om santi 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 om nge bagi orang yang meningal nge menimbulkan kecuntakan betul nge mengapa harus menimbulkan kecuntakan karena ada unsur absolut pada yang meningal itu hilang siapa yang absolut roh ya akibat lepasnya roh daripada badan maka yang masih cuman prakerti tatwa dalam bahasa siwa tatwa namanya maya siire tatwa maya ini akan kehilangan sebelnya apabila ada spirit masuk di dalamnya maka bangunan pelinggih orang hindu di bali walaupun sudah selesai secara fisikal secara maya siire tatwa kalau tapi belum laspas masuk parti toh madan umah kone bangken kayu panas pati lah umah tuh manusia manusia juga sama maka hilangnya unsur kedewataan atman pada diri yang memberikan kehidupan inilah menimbulkan cuntaka sebenarnya yang cuntaka ini yang mati itu adik itu adik itu ada adik hijau dong ya enggak tetapi secara ritual itu baru secara filosofi kalau belum ada upacara kematian disebut tidur nih ke pak maka maka tidak menimbulkan cuntaka maka yang paling cuntaka di Bali adalah dokter forensik dokter bedah mayat tiap hari nyemak bangke setelah sebal tapi karena jasad yang diutak atik itulah memang jasad yang belum di statuskan sebagai mayat dia tidak sebal maka itu di rumah sakit biar adoh dalam di Bali itu sangat ada sebal walaupun ada kamer mayat di lingkungan rumah sakit karena mayat yang dititip itu ada mayat yang belum diupacarai belum mekerik kuku mite-ite dan sebagainya maka disitu secara ritual kemudian orang Bali secara sosial secara adat apa mengesahkan mereka mati munyek kukul kalau di sini semataan Bali mati ini pak kukul hebat baru sadar ini hidup ini pak kukul maka dari itu kalau ada ke koran desa ada orang meninggal jasad arus segera dibawa ke kuburan suara gendongan ditiadakan agar tidak menimbulkan konsekuensi sosiologis sebel keseluruhan Hindu itu akal-akalan loh laman ada laman ada kan dikebelet masuk Hindu itu mula-mula belok sasra mubrarakan di Hindu kan jadi bagaimana dengan kita karena solidaritas kita kepada yang meninggal perasaan tidak enak apalagi ada ikatan kemestri yang mati dengan kita kita tidak tahu apakah mereka menyapa kita atau tidak bahkan mohon maaf ini untuk menandakan bahwa dia hadir bersama kita sering kita diikuti bau busuk ketika kita melayat sampai ke rumah kemaren dah pernah bagaimana kalau saudara saya meninggal di Bali apakah sebal berapa hari saya disini dah saya mungkin yang mati itu mikir mati bagaimana sebalnya anda sebal ketika anda diberitahu meninggal dari sini jemaah bungkak kading melukat anda sebal hilang sebal deliu sebal sebal tapi biasanya ibu ibu galung sebal yes gitu ya bapak bapak ini sebal yes begitu galung mau patung yes gitu ya yang bareng enak sebal ya ini lulucon aja ya ya boleh gak boleh gak kita sembahyang sebenarnya tidak ada larangan sembahyang pak ketika ada kematian kita berdoa disitu muja surya nyak petarot tekop lagi misi ngaskara udah bangke ada jenazah nyak kotor ya itu kembali pada perasaan kita ya yang penting melukat makanya dulu orang-orang Bali kita dapurnya pisah kemudian ambil air cucuran atap melukat sudah selesai jadi kudyang cucuran atap umah pemetingkat apa iya hanyar yang ada gelas lalu disitu di dapur dicalikan doakan oke nanti itu pakai melukat itu luar biasa orang Hindu ini kan melukat pak suruh sembahyang coba jumprat-jumprit harus ketika sanggah itu kita punya tingkat haruskah disingkat hanya etika pak beten yang bertara masih sing komplain berduor di lantai tiga masih sing gentleman hanya etikanya raga sirup berduor panak leh berduor mensruasi bertaraannya beten maka bangunlah konsep triange utamange madiamange nistamange kalau kita menggunakan jajaran horizontal menggunakan mandala utamo mandala madiam mandala nistamange gue nijilantai tiga harus nge pipo paralon pengatap ke tanah terus saya main saya ke beton saya ngatap ke tanah saya pun merajaan saya di lantai tiga tapi lantai tiga saya tidak naik lantai tiga saya ke bawah karena rumah saya pangkung ke bawah ke bawah dia jadi kalau kelihatan dari atas datar ya kalau kita turun baru kelihatan tinggi sekali dia jadi dia gunakan konsep triange ya silahkan di atas tapi kalau memang ada di bawah juga masalah hanya masalah risiko tinggi tanpa kita sadar ada CD di lantai atas secara etika saja kan nak bertara saya komplain saya naik pesawat kengkeh ini ngabati berhasil kabin apa sih ngisi bedur tuh kita sulup bekat beten CD ngisi apalagi saya ngajar di lantai satu lantai dua kudang celana dan bedur tuh dan juga jaminan mahasiswi saya semua bersih masa takkan yu datang bulan apa enggak pereksa yur yang tuon gak Sina di mobil saya salut dengan semetan di Lampung ada gak Sina kayak yang batarannya ajak ke Mila jalan-jalan hanya masalah ketika benturan tasbot dan sebagainya hulung betapa perasaan pasti tidak enak tapi hulung betapa alamat apa nih gitu yuk itu namanya perkorek terlalu berlebihan tanpa itu pun sudah ya tanpa gak Sina sudah ya barang itu saja negak ampura ini dibalik itu mau plaspas mau pasupati tetap ngajak cewek kape lusing lumah ini ya jadi itu untuk channel youtube ampura ya saya sebenarnya tidak bisa mengelola channel youtube karena tugas saya bukan membuat channel walaupun ada pancatirta admin saya ada di balikpapan nanti kalau ada yang bertanya sering saya itu pun dikit petaken karena saya tidak sempat untuk membalas itu kemarin ketet aja istana channel yang di Semandawe itu yang ada di Palembang itu beberapa pertanyaan saya sering bilang kalau kamu tuh gak bisa jawab dia yang channel youtube lalu hati ke ini karena apa pekerjaan saya ini kesini ini saya menyisihkan waktu luar biasa sampai di rumah kalau open house tanya gak ada waktu saya untuk tidur yang mana begitu kesibukan saya mohon maaf nih apalagi urusan channel ini itu biar nyawab yang kalau menek ini sumrah nih apalagi kalau dihaloh lagi maka mohon maaf makanya saya bilang langsung aja WA dengan saya kalau tidak langsung kalau bisa ada yang konsultasi beberapa misalnya dari WA kanan nanya lagi diskusinya panjang-panjang banget gitu kita gak sempat menjawab pekerjaan saya banyak pak saya jadi dosen saya muput saya pendarmawo channel gitu tahun ini bulan april ini setelah 30 tahun saya akan berhenti jadi dosen padahal sudah siap bisa akan mengajukan guru besar saya profesor saya Kang Bang Provokator kan dimaklumi deh ya dimaklumi dulu nih langsung aja ya langsung aja langsung aja dido dados dia yang nelfon dia yang ingin konsultasi gitu aja boleh itu saya ingat beli pulsa kirim itu yaa sama kedean deh saya kira demikian ya nanti kalau channel youtube saya pancatirta tapi tidak terlalu live karena direkam di kalimantan karena ngisi nenggeh gitu karena saya tidak tidak kejar tayang urus itu gitu ngisi neman nge tapi terakhir saya jelaskan tentang indo apa sulingih drasta bali itu sudah saya jelaskan kemarin supaya tidak menimbulkan volume konseptualnya jelas saya kira demikian silahkan yang lain om swastiastu ee idempu yang tiang sucikan tiang ada satu pertanyaan sebenernya kejadian di kampung tiang sendiri ee kalau ada kematian itu ee tuan rumah itu harus masak di sebelah atau di tempat orang lain gitu acariel karena kalau masak di rumah ee yang duka itu ee amit nge jerumangku itu jerumangku tukang wadah kemudian keliang adat itu tidak ada yang mau nunas jadi jika dimasakkan di sebelah mereka itu semuanya nunas disana dan lebih parah lagi di tempat tiang uangnya pun tidak boleh dulu dari tempat duka jadi ditalangin dulu sama tetangganya itu berasnya? iya semua semua belanja harus dari pasar langsung ke tempat tetangganya bukan yang dari rumah duka itu tidak ada yang boleh dibawa ke sana seperti itu dan itu tiang lihat sekarang semakin parah gitu kan kasian kalau ada yang secara ekonomi tidak mampu gitu nikit ee mohon maaf karena kejadian memang di kampung tiang sekarang semakin menjadi tiang bilang mungkin itu pertanyaan tiang pegang di lemeknya pegang di lemeknya pegang di lemeknya banten kalau mau ngaben lejumah nak mati di jangai banten kalau di tempat tiang pesuan banjar pesuan banjar begitu dibawa ke rumah orang mati dibawah sing sebal bantan itu di bawah ke rumah orang mati di tempat yang meninggal yang sebal itu nih mati sebal karena sing sebal kalau dia bermusyul dan berkara dengan mati karena urusan waris padaknya pang mati nyaman pang padaknya sepang mati ya ingin sebal ada orang pacaran tidak ada hubungan kekerabatan loh ya enggak sebal apa enggak kalau dia pacaran sebal enggak enggak kan padahal dia sebal kan hati-hati menerjemahkan kata sebal dan sebal ya jadi dengan demikian kalau begitu modelnya terlalu eksklusif namanya yang tidak punya kematian ya orang sudah duka dibebani semestinya ketika orang duka ekonomi tidak mampu bila perlu tidak usah memberati yang bersangkutan kone raga suka duka di dukanya nyamanya tolong ya enggak kalau sudah mereka nganten dan sebagainya jangan suka-suka ya maka buatkan awek-awek sekarang bagi yang yang hadir di tempat kematian tidak boleh minta apa-apa bila perlu sawerin mereka bungkus nasi ke bawah ke seder bungkus nasi ke bawah ke seder saya sendiri saya aja biasa makan di rumah orang mati kok kalau saya ini biasa makan di rumah orang mati apalagi di krematorium saya harus menunggu di kremasi dari ngaskara sampai memperkirim jadi kalau tidak mati apalagi itu dibeli kan masuk otak enggak yang jelas itu udah makanya tinggal atur sedemikian rupa saja jangan memberati ya kalau semakin menjadi-jadi kan kasihan di tetangga masa eh udah ini mensebal di bangli penumbak ngajak pengapit sebal penumbak ini kita didurung kan kanan kiri sebal bayangkan kanan kiri mekejang sebal berarti sebal satu kampung dong di jauh masa? ha? itu hukum kesepakatan itu berarti tidak ada kampung ya? tidak ada oke siapa? sesari paling sebal ada yang nyebal sesari? coba silap di kantong apa timpah kantong tuh? maaf ya? ya itulah kembali ya sama dengan ke apa namanya pekelop di pengentras pengentras maaf ya? maaf ya? ada yang nyebala maaf ya? maaf ya? maaf ya? maaf ya? jangan dicungguh itu mesti merah sehingga muntung itu barang semua sebal celemik tangki itu itu sebal tidak boleh di semua tidak boleh nguntung lantasi baik bukan orang yang selaku yang sebal maaf ya? kadang-kadang yang realistis nih celemik tangki itu 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 sebal loh mas karawan pokor selaku ngonadok gali hanyut kesegaru suatu bia nabumule entung bener pokor tuh nah kita tidak adil ya maka dengan demikian apa mana gawekang bedo mana gawekang wastu kena ngajak berbeda kena ngajak ngema ngerestu eh kena nih kena ngajak coba nih kembali raga sembahyang mohon maaf ya limonnya luwung apa melah nih jela apa melah kena bilang semeng aip aip ketika sembahyang kena muda penuh adik patuh cara bapak bapak aja ibu-ibu mohon maaf menggede orang bali itu suaminya menyemuh daleman itu ibu ini nyakseng duduk kan ini mau ini apalagi ada ada awak meraja belanda kalah lu gitu bia betul gak sebab apa petang mati lampu eh ya hidup lampu cd di galang jelumangku melukat wengku coba deh jujur kita sebagai laki-laki kalau yang orang depur yang nyaman cuma wah kena penangkap meraja belanda kita kena penangkap kalah lu setelah kiri itulah kita ya ibu-ibu maksudkan bapaknya macam-macam petang di sila jelangkan penggul cuh 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 ngajin aja lah deh di dompul ini hanya sekitar untuk intermeso jadi bagaimana kita mempulakan diri kita seperti ini tapi sing masih asal-asalan teragamah jalan cn pada bersih cn sing kalau saya menerapkan sistem itu sulingnya tradisional jagmati ngadang saya sing kijau-kijau nih masuk main sing bani masuk ke mu sing bani masuk ke pesawat kuda ancalan dalam ke bagasi kabin bedur saya dulu di Sulawesi kan rumah panggung semua itu orang JCD di atas di Jember tiban pengang nyulo bentuk kita mandi satu sumur 25 rumah orang sana mandi pakai sarung habis mandi sarungnya ditaruh di bibir sumur berkudiang tuh nyerecek peten tuh yang kini punya menggeluh hidup ini di Sulawesi mati ngawat gitu paduh secara mandus ditukar deh di luar nani ragot tebaan ulang desa sebelah dah kenapa saya nganyut ke tebaanan tuh pikir-pikir saja sama saya nih ya ada cita lucu nih yang terakhir nih ada panang klung gadang ngiring raja pengiring di depan apa di depan di belakang kalau di depan pengatur namanya ngiring raja nih raja meju ketuka deh meju halusnya apa mekoratan untuk raja panang klung gadang parakan meju halus parakan apa mencret mekebotan mekoratan raja melait panang klung gadang keluanan di luar ya ceng udang keluanan sisip ditiang ratu yang ratu mekoratan ditiang mekebotan yang ditiang ring teben mejal mejuang medal koratnya itu iringnya tain ditiang koratnya itu ditiang keluanan ratu gitu ya aduk penika koratnya ratu iringnya kentain ditiang ini jadi logika kita ini mesti harus jalan ya nah itu sampe jalan disini runjuk ke pantai sanur itu saya set topeng masarung buat duket kita meloblo bang bertara kan itu nasida amartor itu masyarakat yang tadi dia nak madu aduk aja turis bikini itu nah alih tempat tersendiri di sini tungkat kita juga butuh air laut untuk berenam kok walaupun suatu meselfie aja aja mekejang-kejang itu itu yang ditipi ya ya pun api jadi inilah sebetulnya sampe gunakan logika dengan bagus ya agar kita tidak terlalu eksklusif dan panate ya silahkan yang lain sampe jam 4 jam 6 jam 5 karena ya oke bagaimana yang di bawah tadi bagaimana jangan merupakan sudah mengundang bagaimana eh terima kasih tas lakuinya ini anak lingsir, tiang mewakili dari generasi muda nih tiang cerita apa dik? di tatkale raman di tiang membuat caru sering terjadi, anu nih, saling saling ini, ini tanda di, ini tanda di gantan tiang pingin makin penjelasan dari anak lingsir di tatkale membuat caru, berumbun ayam ini, yang caru si tiang, ayam loh nih kan membulu telur disebut dengan ayam berontok dadoskah nih dipakai ke berumbun, caru berumbun itu yang pertama pertanyaan tiang pertanyaan kedua di tatkale jagi mekarya caru amance dadoskah ulam nih nih, incok jadi satu karena Niko banyak sekali jadi pergoncangan di bapan tiangnya Niko lene besik-besik, lesung harus lelimo pengorengan harus lelimo nah kenten pendapat pun dadoskah Niko jadikan satu nah Niko kemantuan penyatian dari generasi muda pengedat yang punya tuntunan untuk kedepannya terima kasih bagus satu tadi yang siap lo berumbun dan berontok yang mau caru pertanyaan kita tanyakan lagi ada orang siap berumbun lo berumbun? ada? kita tak perlu siap berumbun terus dia berontok adanya? kita tak sahaja nila segelab berumbun miwak yang berontok pertanyaannya ini dgn kalulu ulu yang kedua pangseng aloh, pangseng lah pengincok, jagda macaru ya, saya kan sudah jelaskan tadi letaknya bukan pada akhir letaknya pada pro proses itu penting, lima pengincok, lima raksa, besi, besi, puja ya, kita tak jeniru segel petak, miwa ayam campuran bayang-bayang petak nanti raksa satu-satu masa gak ada pengincokan, sederhana kalau ayam, kalau saya sih ya, kalau dulu masih walaku, saya biasanya maulah caru gede, anaknya kan talennya siapa kan jenik lebih buku mau kukur keplak, kita kan tulang, kita kan tundun kayaknya, aku ngudang yang kayaknya, yang leget belakang, tundun jadi dengan demikian semua kok bisa diakalin mulut, daya aja mulut oke nika sempun, jadi saya katakan proses itu jauh bernilai nah, jadi disitulah karma anda makanya saya sering bilang kalau siap, aturan sehingga kalau ngelah karma siap, ya ngelah karma makanya disitulah ada konsep tadi dah saya jelaskan sesuatu itu bisa menjadi satwika apabila ada sentuhan karma dan ada sentuhan kebijaksanaan dari sebuah kerja yang kita lakukan namun sehingga ada kebijaksanaan aja ulah pragat ulah subal aduh, ini madan tamasika dari segi kualitas pang pragat pang kene pang kedo eh, banten kan, ayah yang bantan medet-det pernah cari ibu-ibu orang bantan saya, bukan sehingga semangat tapi yang mau payah setengah jam padamu aneh sih, bak ya enggak jadi demikian yang bisa ditiang sampaikan pada sore hari ini tentang ngetegelingih kita sudah jelaskan ada beberapa pertanyaan kita sudah jawab mudah-mudahan saudara-saudara disini semakin mantap melaksanakan agama saya bangga sekali saya pikir upacara ngetegelingih sampai dengan mekebo tidak sampai di kayangan tiga ternyata sampai pada kayangan tiga di Bali aja sekarang situasi kolap sekali orang enggak bisa meleserukan jadinya besar eh saya yakin ini budgetingnya luar biasa jadi investasi material yang dilakukan yang luar biasa mari kita pelihara dengan baik sehingga dapat berhasil guna dan berguna dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita dan kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk bisa kelangsungan keperagamaan kita ini penting nah dalam hal dialog saat ini Dharma Wachana ini apalah namanya saya tidak bilang Dharma Wachana kita lebih penyegaran di bilah keagama jika ada yang kurang berkenan di hati sebagai manusia biasa sepenuh dengan kekurangan dan kalau ada yang tidak puas maklum karena saya bukan alat pemuas ya lu om je kedean ibu-ibu je kerenyah kedean cari kerupuk maru-maru goreng renyah nabi agar seru sedikit demikian saudara sekalian selamat melaksanakan upacara ngetegelinggih dan baru sudah lewat selamat melaksanakan jatuh berada penyepian sehingga ke depan kita selalu mengalami kemajuan yang luar biasa wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi Om Santi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih